Saksi Sugeng Putu Wicaksono, Sesro Prof. Fos. Divisi Propampori dalam berita acara pemeriksaan menjelaskan saat Richard Eliezer diperiksa, Ferdi Sambo datang dan mengatakan ingin berbicara empat mata dengan Richard Eliezer selama 15 menit. Saat itu Ferdi Sambo terus mengingatkan kepada saksi Sugeng bahwa cerita di Magelang itu tidak ada dan hanya ilusi. Saksi tambahkan, pada saat saksi beserta Kombes Pol Harun dan Kombes Pol Agus sedang melakukan interogasi kepada saksi Richard, terdakwa Ferdi Sambo datang ke ruang pemeriksaan. Ferdi Sambo menyatakan bahwa ingin berbicara empat mata dengan saksi Richard. Lalu, saksi semua keluar dari ruang pemeriksaan dan memutuskan untuk berkumpul di ruang tunggu pemeriksaan. Setelah kurang lebih 10-15 menit kemudian, terdakwa Ferdi Sambo bersama saksi Richard keluar dari ruang pemeriksaan, bergabung dengan saksi di ruang tunggu pemeriksaan, dan menceritakan kepada sakti terkait hal-hal umum yang terjadi pada saat itu dan tidak ada hal-hal krusial. Intinya, menurut saksi, kejadian yang terjadi di Magelang merupakan trigger, pemicu. Hal tersebut saksi sampaikan karena setelah beberapa hari, tanggal pastinya saksi sudah lupa, saksi beberapa kali diingatkan oleh terdakwa Ferdi Sambo, bahwa cerita di Magelang tersebut tidak ada, itu hanya ilusi. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022, sekirapukul 20.00, lewat 20.00, waktu Indonesia Bagian Barat, saksi dipanggil ke rumah terdakwa Ferdi Sambo melalui pesan WhatsApp terkait masalah piket anggota proposi yang berjaga di rumah beliau. Setelah itu, saksi datang ke rumah terdakwa Ferdi Sambo, namun saat saksi berada di rumah terdakwa Ferdi Sambo, dan bertemu dengan terdakwa Ferdi Sambo, pembicaraan saksi sebenarnya lebih terfokus pada permasalahan yang ada di Magelang. yang dimana terdakwa Ferdi Sambo menyampaikan bahwa sebenarnya tidak ada masalah yang terjadi di Magelang. Semua cerita terkait peristiwa yang terjadi di Magelang tidak ada. Pada hari Jumat malam, tanggal 5 Agustus 2022, setelah terdakwa Ferdi Sambo diperiksa di tipi DUM Baris Krim, saksi ditelepon oleh terdakwa Ferdi Sambo untuk mengingatkan bahwa terdakwa Ferdi Sambo sudah diperiksa. Dalam pemeriksaan, terdakwa Ferdi Sambo ditanyakan oleh pejidik terkait pertemuan yang terjadi waktu di ruang pemeriksaan propos. Terdakwa Ferdi Sambo memerintahkan kepada saksi untuk menceritakan semua apa adanya. Karena menurut terdakwa Ferdi Sambo tidak ada masalah apa-apa pada saat kejadian di propos tersebut. Namun, terdakwa Ferdi Sambo mengingatkan kembali bahwa untuk kejadian di Magelang tersebut tidak ada dan itu hanya sekedar ilusi. Sekian terangan dari Sukang Putut Pijas. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.